Baik teman-teman sekalian, kali ini saya ingin membahas mengenai restoratif justice yang sekarang itu sedang hangat-hangatnya diperbincangkan tentang penerapan restoratif justice. Hai teman-teman sekalian, jumpa lagi di video saya kali ini yang akan khusus membahas mengenai restoratif justice atau keadilan restoratif. Saat ini, pembahasan mengenai restoratif justice semakin mengemuka dengan adanya program baru Kapolri yaitu presisi yang salah satunya adalah mengusung program prioritas dalam hal penerapan restoratif justice dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada di masyarakat. Mungkin konsep restoratif justice ini sebenarnya sudah lama ada di Indonesia, mungkin juga para nenek moyang kita dalam suasana hukum adat yang sangat kental itu sudah menerapkan restoratif justice. Akan tetapi bagaimana penerapannya dalam sistem hukum Indonesia yang saat ini sudah berjalan, nanti akan saya kupas beberapa hal, prinsip mengenai konsep dari restoratif justice agar tidak keliru pemahamannya. Nah, minimal kalian bisa mengetahui bagaimana sih restoratif justice itu diterapkan di dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip yang sebenarnya tentang atau mengenai restoratif justice. Yang pertama, sebenarnya beberapa tahun yang lalu, mungkin ada satu dekade yang lalu, konsep ini mulai mengemuka pada saat beberapa kasus yang melibatkan orang lemah atau orang kecil yang melakukan tindak pidana pencurian misalnya, itu terhadap orang kaya atau suatu perusahaan yang sebenarnya kerugiannya bisa dibilang itu tidak seberapa. Tapi mereka menganggap bahwa itu untuk memberikan efek jerak kepada para pelakunya atau mungkin efek deteran kepada orang lain yang akan melakukan perbuatan atau tindak pidana yang serupa. Misalnya, contohnya ada dulu anak-anak yang mencuri sendal jepit di masjid, kemudian diperkarakan pidana. Ada juga seorang nenek yang mencuri, kalau tidak salah waktu itu buah semangka ya, di kebun, kemudian diperkarakan. Dan banyak sekali masalah-masalah seperti ini di masyarakat yang berujung pada sistem peradilan pidana yang terasa sepertinya kurang adil atau bahkan tidak adil ya bagi masyarakat kecil yang sebenarnya mereka membutuhkan hanya sekedar membutuhkan kebutuhan pokok ya, bukan untuk menemukan kekayaan atau untuk hanya untuk iseng-iseng saja. Jadi mereka memang mencuri untuk kebutuhan mereka. Jadi pada saat itulah muncul beberapa pemikiran untuk menerapkan restoratif justis ini sebagai alternatif untuk memecahkan pemasalahan yang seperti ini. Kemudian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tahun 2012, kalau tidak salah itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, itu mulai didefinisikan konsep restoratif justis. Saya akan membacakan pasal yang menyatakan pengertian restoratif justis di Undang-Undang SPPA ini, saya akan bacakan biar tidak salah pengertiannya. Di Undang-Undang SPPA, definisi keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Ini adalah konsep restoratif justis yang ada di Sistem Peradilan Pidana Anak. Ini adalah khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Jadi konsepnya adalah pemulihan bukan pembalasan. Itu adalah konsep pertama dari restoratif justis yang harus kalian ketahui yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kenapa anak yang berhadapan dengan hukum ini dibuat Undang-Undang yang khusus atau spesial? Karena memang seorang anak itu masih belum cukup dewasa untuk mengetahui perbuatan itu baik atau buruk, kemudian anak juga masih menjadi tanggungan orang tua, kemudian seorang anak itu juga masih diharapkan memiliki masa depan yang masih panjang atau mungkin diharapkan dia masih memiliki potensi untuk bisa merubah perilakunya, berusaha untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat suatu saat nanti atau kalah suatu ketika ketika dia sudah dewasa. Itu adalah konsep mengapa anak dilindungi dalam hukum, kemudian diterapkan restoratif justis. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa membedakan antara restoratif justis diversi dengan ADR. ADR itu adalah Alternative Dispute Resolution. Kalau restoratif justis seperti yang saya jelaskan tadi, nanti saya akan kepas lebih lanjut, adalah pemulihan. Tapi kalau difeksi, difeksi itu adalah pengalihan. Jadi pengalihan dari sistem pengadilan pidana ke alternatif lain yang bukan sistem pengadilan pidana. Misalkan dengan menggunakan cara perdamaian, musyawarah, atau hal yang lain. Intinya tidak diselesaikan dalam sistem pengadilan pidana. Nah, pasti kalian sudah tahu sistem pengadilan pidana itu seperti apa. Dari mulai penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian sindang pengadilan. Itu namanya sistem pengadilan pidana. Difeksi itu mengalihkan. Nah, salah satu cara untuk mengalihkan adalah dengan menggunakan konsep restoratif justis. Itu ada di undang-undang SPPA juga. Silahkan kalau misalnya memang kalian sempat untuk membuka SPPA, silahkan dibuka SPPA. Ada pasal yang menyatakan bahwa pelaksanaan difeksi adalah menggunakan konsep restoratif justis. Jadi, bedakan ya antara difeksi dengan restoratif justis. Kemudian bagaimana dengan ADR? Dulu, restoratif justis sering diidentikan dengan ADR. Karena ADR itu biasanya itu menyelesaikan perkara dengan win-win solution. Jadi, dianggap bahwa ADR itu sama dengan RJ. Padahal sebenarnya itu mirip tapi tidak sama. Karena ADR itu biasanya digunakan dalam masalah-masalah hukum perdata. Silahkan cari beberapa literatur atau referensi mengenai hal ini. Jadi, RJ itu bukan ADR. ADR itu bukan RJ. Jadi, pahami konsep ini perbedaan antara difeksi RJ dengan ADR. Baik, kita mulai untuk mengupas mengenai restoratif justis. Yang pertama, jangan selalu beranggapan bahwa RJ itu adalah win-win solution. Itu tidak. RJ adalah sama dengan ganti rugi. Itu tidak juga. Atau mungkin RJ itu sama dengan istilahnya hanya sekedar perdamaian antara kedua belah pihak. Antara si korban dengan pelaku. Atau hanya sekedar RJ itu pokoknya kalau misalnya ada masalah, tidak dimasukkan ke kanan hukum, itu adalah RJ. Jadi, konsep RJ, saya akan kembali ke konsep yang diberikan oleh United Nations, PBB ya. United Nations Office of Drug and Crime atau biasanya yang kita sebut UNODC. Itu sudah meluncurkan ada dua handbook. Handbook of restoratif justis. Ada yang sini pertama, first edition. Kemudian ada second edition. Itu bisa dilihat di internet, bisa di-download, dibaca. Yang first edition itu ada 114 halaman. Yang second edition itu kalau tidak salah ada 146 halaman. Silahkan dibaca, disitu di konsepnya sangat rigid sekali ya. Sangat menjelaskan dan sangat mencerahkan sekali. Sebagai contoh, apa yang saya bacakan mengenai salah satu term yang ada di handbook of restoratif justis. Ini seperti e-book ya. Jadi, sorry. Ini, yang mengeluarkan adalah United Nations. Mulai dari introduction, kemudian ada goals, ada objektif, dan lain-lain. Saya coba bacakan yang konsepnya mengenai restoratif justis yang paling mendasar atau masih masuk ke definisinya. Jadi, kalau di sini disebutkan bahwa restoratif justis is an approach to problem solving that in its various forms involves the victim, the offender, their social network, justice agencies, and the community. Jadi, ini adalah, ini adalah pendekatan untuk membecahkan masalah. Dalam berbagai bentuk ya masalahnya, yang melibatkan, melibatkan, jadi harus terlibat antara ini, porban, pelaku atau offender, kemudian jaringan sosial. Kemudian, justice agency itu bisa jadi, itu adalah kepolisian sebagai fasilitator, kemudian community atau komunitas atau masyarakat. Jadi, tidak hanya pertemuan antara korban dengan pelaku, tapi juga antara beberapa unsur ini. Oke ya. Kemudian, restoratif justis, ulangi, restoratif justis programs are based on the fundamental principle that criminal behavior not only violates the law, but also injures victims and the community. Jadi, dasar dari program RJ ini adalah bahwa perilaku kriminal seseorang itu tidak hanya menciderai hukum atau membuat kerusakan atau melukai si korban, tetapi juga membuat luka bagi komunitas atau masyarakat. Itu adalah prinsipnya kenapa komunitas itu dilibatkan dalam proses restoratif justis. Itu adalah prinsipnya. Kemudian, ada beberapa hal juga yang dibahas dalam handbook ini atau panduan mengenai penerapan restoratif justis ini. Jadi, disini disebutkan bahwa ada disini ada proses, values, and goals. Disini disebutkan prosesnya yang bisa dijalankan dan goals atau target tujuannya. Jadi, yang pertama adalah Jadi, setidaknya ada empat pihak yang dilibatkan dalam proses restoratif ini untuk mencapai tujuan. Yang pertama adalah identifiable victim. Korbannya itu harus ada. Peridentifikasi orangnya. Jadi, bukan korbannya itu. Misalkan, gini, ada orang melaporkan pencemaran. Pencemaran sama baik. Kalau sekarang kan banyak yang terjadi di undang-undang ITE, misalkan. Yang dihina itu orang lain. Yang melaporkan orang lain. Sebenarnya yang orang yang dihina itu sebenarnya tidak yang melaporkan, tapi yang melaporkan yang lain. Nah, si korban ini harus teridentifikasi benar-benar dan dia mau untuk melakukan perdamaian. Jadi, kalau misalnya korbannya itu bukan orangnya atau yang hanya orang yang mewakili, itu tidak bisa. Kemudian, voluntary participation by the victim. Jadi, si korban ini harus benar-benar mau untuk berpartisipasi dalam proses restoratif justice ini. Kemudian, yang ketiga itu An offender who accepts responsibility for his or her criminal behavior. Jadi, si pelaku itu menerima tanggung jawabnya. Menerima tanggung jawab terhadap perilaku yang sudah dia lakukan. Itu yang ketiga. Kemudian, yang keempat adalah Non-coerced participation of the offender. Itu yang keempat. Kemudian, begini. Kalau misalnya kalian membaca undang-undang, itu proses difeksi. Sekarang saya kembali ke difeksi. Proses difeksi terhadap suatu perkara anak, itu bisa dilakukan di tingkat penyidikan, di tingkat penuntutan, dan tingkat sidang pengadilan. Jadi, bisa saja suatu kasus itu masuk dulu ke peradilan pidana. Kalau memang tidak tercapai proses restoratif justice di tahapan awal, tetap bisa masuk ke sistem pengadilan pidana. Misalkan, contohnya seperti ini. Si korban tidak mau untuk menyetujui atau terpulihkan kerugiannya berdasarkan apa yang dilakukan oleh si pelaku. Sehingga tetap saja bahwa kasus ini bergulir ke ranah peradilan. Kemudian, kalau misalnya sudah masuk ke ranah peradilan, itu tetap diupayakan untuk dilakukan difeksi. Itu khusus untuk anak-anak atau ABH yang ada undang-undangnya. Kemudian, sekarang kita tidak akan membahas yang di tingkat penuntutan atau di sudah sidang pengadilan. Itu mereka punya mekanisme sendiri. Kemarin juga, kalau tidak salah, pada bulan Desember 2020, itu ada surat edaran Mahkamah Agung yang mengatur mengenai pedoman penerapan restoratif justice. Ini bahkan lebih luas lagi penerapannya. Bukan hanya kasus anak, tapi juga kasus-kasus tindak pidana ringan. kalian tahu bahwa ada perma ya, perma tentang tindak pidana ringan. Kemudian kasus narkoba itu juga. Kemudian, ada juga yang di kasus-kasus lain, kasus besar, seperti kasus korupsi ya, kalau saya tidak salah. Itu ada di atur juga di dalam surat edaran Mahkamah Agung itu. Jadi, yang akan saya bahas, yang sudah yang saya jadi yang saya bahas ini adalah konsep awal dari restoratif justice yang belum masuk ke ranah sistem peradilan pidana. Jadi, sebisa mungkin tidak masuk ke sistem peradilan pidana. Saya pikir ini akan sangat membantu bagi masyarakat yang memang benar-benar dalam keadaan seperti ini terjepit. Terjepit dalam situasi pandemi, kemudian terjepit dalam situasi ekonomi yang semakin tidak menentu, pendapatan menurun, kemudian juga pekerjaan juga sudah didapatkan, itu mungkin merupakan solusi hukum bagi masyarakat seperti itu. Kemudian, ada nggak sih di peraturan perundangan atau peraturan hukum kita yang mencantumkan mengenai restoratif justice ini? Bisa saya sampaikan bahwa konsep restoratif justice itu sudah dimasukkan ke dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Yang sebelumnya memang sudah diatur dalam Surat Edaran Kapolri nomor 8 tahun 2018 tentang penerapan restoratif justice. Di situ ada guidance yang diberikan mengenai tata cara penerapan restoratif justice dalam beberapa persyaratan ya. Di situ ada kalau di persyaratan di SED8 itu nanti nanti di deskripsi di video ini bisa dilihat saya akan saya akan uploadkan di Google Drive SED8 dilengkapi dengan SED7 kemudian SED7 itu tentang penghentian penghentian penyelidikan kemudian ada perkab nomor 6 tahun 2019 kalau ini mungkin sudah banyak yang punya ya ditambah dengan undang-undang SDPA tapi kalau handbook of restoratif justice silahkan download sendiri ini ada juga sih cuman saya tidak akan upload di situ nah ini saya bacakan sedikit ya tentang apa yang ada dalam SED8 tahun 2018 pertimbangan di keluarkannya SED8 tersebut tentang restoratif justice ini yang pertimbangan yang agak agak krusial ya bahwa bahwa perkembangan konsep penegaran hukum dalam sistem penegaran hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegaran hukum pidana di Indonesia seperti lembaga pemasarakatan yang over capacity tunggakan perkara yang semakin meningkat jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana tadi ada beberapa hal yang disebutkan termasuk over capacity kalau semua orang ditahan penjara penuh apalagi covid kemudian kalau disini juga diberikan batasan mengenai penerapan restorat justice itu ada beberapa hal yang perlu dipenuhi termasuk syarat material dan syarat formilnya salah beberapa syarat materialnya itu yaitu mengenai perkara-perkara mana yang bisa diterapkan restoratif justice yang pertama terpenuhi syarat materialnya itu tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat seperti yang saya sebutkan di awal bahwa community itu berperan dalam proses restoratif justice jadi apabila masyarakat menolak untuk si offender atau si tersangka atau si pelaku ini untuk dilakukan RJ RJ itu tidak bisa dilakukan karena syarat material tidak terpenuhi salah satunya kemudian tidak berdampak konflik sosial apabila pelaku perbuatannya itu menimbulkan konflik sosial itu juga tidak bisa dilakukan restoratif justice kemudian adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum jadi adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat semua pihak ini adalah pihak korban pihak pelaku juga mungkin ada keluarganya kalau misalnya memang itu masih di bawah umur kemudian ada prinsip pembatasnya prinsip pembatas penerapan RJ pada pelaku itu adalah tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat yaitu kesalahan dalam bentuk kesengajaan terutama kesengajaan sebagai maksud dan tujuan kemudian yang kedua pelaku bukan residivis atau mengulangi tindak pidana kemudian pada jenis tindak pidana itu dilakukan dalam tahap penyelidikan atau dilakukan pada saat sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum jadi kalau di konsep yang baru pengiriman SPDP itu kan maksimal 7 hari setelah sepulisit dikeluar jadi pada tenggang waktu ini bisa dilakukan restoratif justice itu kalau menurut SE 8 tahun 2018 nah disini ada juga syarat formulnya bisa dibaca nanti sebagaimana saya sertakan di deskripsi silahkan di download kemudian ada mekanismenya disitu itu tentang SE nomor 8 tahun 2018 kemudian SE ini juga melengkapi SE sebelumnya SE 7 tahun 2018 tentang penghentian penyelidikan jadi apabila suatu penyelidikan dihentikan maka akan diterbitkan seperti SP3 pada penyelidikan jadi SP3 lidik itu juga harus dibuat jadi penghentian penyelidikan kemudian setelah keluarnya SE ini dikeluarkan juga untuk menguatkan dari penerapan restoratif justice adalah pekap 6 tahun 2019 tentang penyelidikan tindak pidana nah disini sudah sudah memasukkan konsep restoratif justice ke dalam peraturan kapolri ini silakan nanti bisa dilihat penerapannya seperti apa namun kalau di perkap ini isinya hampir sama dengan di SE 8 mungkin untuk penerapan RJ ini masih banyak terjadi kebingungan bagaimana sih yang masuk kriteria dalam penerapan RJ jadi setidaknya kita perlu mempelajari kita perlu belajar kita perlu menggali bagaimana sih konsep restoratif justice yang benar jadi kita tidak tidak hanya sekedar oh saya pernah dengar RJ RJ itu adalah perdamaian jadi tidak seperti itu atau mungkin oh RJ berarti harus ada ini ganti rugi misalkan misalkan ada seorang nenek yang mencuri karena kebutuhan hidupnya karena dia lapar misalkan konsep RJ tidak hanya melulu si nenek ini harus ganti rugi kepada pemilik lahan misalkan tapi kalau memang tercapai tercapainya konsep restoratif justice area pertemuan antara si korban dengan si pelaku dengan fasilitator masyarakat pendegang hukum itu justru bisa juga malah si pemilik kebun karena dia merasa bahwa oh ada tetangga saya yang kekurangan ternyata itu kesalahan saya kalau misalnya sampai dia itu kelaparan berarti saya malah harus membantu dia nah ini berarti konsep restoratif justice tidak harus si pelaku memberikan ganti rugi tapi dalam beberapa kasus bisa juga malah si pelaku akhirnya sadar bahwa perbuatannya si pelaku ini adalah karena terdesak gitu jadi si dalam hal ini korban menyadari bahwa dia tidak sepenuhnya salah gitu jadi ada ada pemulihan pemulihan kondisi dalam hal ini sehingga si nenek ini tidak akan melakukan penculian lagi dimaafkan oleh si korban ini yang adalah orang yang banyak hartanya banyak uangnya dia malah jadi ada ada suatu keterikatan untuk saling bantu-membantu di komunitas itu atau di masyarakat itu jadi sebenarnya itu adalah konsep restoratif justice pemulihan kemudian menciptakan keseimbangan di dalam masyarakat jadi tidak hanya melulu ganti rugi si korban harus mengganti si pelaku harus menyerahkan dalam bentuk sejumlah uang kepada si korban itu tidak seperti itu jadi demikian konsep restoratif justice yang saya pelajari saya baca kemudian di beberapa negara sudah diimplementasikan semoga di Indonesia bisa membantu banyak pemasalahan-pemasalahan di masyarakat yang sedang kita alami sekarang kalau ada pertanyaan kalau ada yang ingin disampaikan atau ada atau ada hal-hal yang akan didiskusikan silahkan ditulis di kolom komentar please no sara no judgment ini adalah murni diskusi perkaya pengetahuan kalian tentang hukum jangan hanya puas dengan apa yang kalian ketahui sekarang tapi kembangalah pemikiran kalian penuhilah memori memori yang ada di otak untuk menyimpan suatu hal-hal yang positif yang bisa membantu dalam hal yang bisa membantu pelaksanaan tugas sehari-hari baik demikian yang bisa saya sampaikan yang bisa saya ulas semoga bermanfaat baik kalian semua kita jumpa lagi di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati